Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Cuneng Traveller Kali ini saya akan membawa kalian ke tempat wisata Salah satu tempat wisata yang ada di Rengah Tengklok Tepatnya ada di Jalan Proklamasi Arah Apa ya, Tugu Proklamasi Tempat wisatanya yaitu El Mujira, Waterboom El Mujira Untuk tempat parkirnya kalian bisa lihat disini Cukup luas tempat parkirnya Dan di belakang saya ada tempat parkir untuk motor Nah, jadi tempat parkir untuk motor ini Dia menggunakan atap Jadi tidak terlalu panas untuk motor kalian guys Oke, kita bisa lihat langsung ke dalam Oke guys, kita langsung masuk saja Kita lihat untuk harga tiketnya berapa Disini tuh Waterboom dengan polam renang terbanyak ya guys Oke guys, untuk harga tiketnya itu 30.000 per orang ya guys Ini semuanya sama Untuk weekend dan weekday harganya 30.000 Oke guys, kita langsung review saja tempatnya Nah, untuk kolam renang ini Untuk kolam renang barita Jadi, dalamnya tuh sekitaran Paling 30 cm Oke, kita lanjut Nah, untuk sebelah kiri Ini ada Kantin Untuk makanan dan kopi Disini juga disediakan untuk Sewaban dan penitipan barang ya guys Dan ini adalah Gajebo-gajebo untuk istirahat Dan makan-makan Nah, itu adalah panggung untuk mengawasi juga bisa Panggung untuk mengawasi anak-anak ya Oke, kita lanjut ke sebelah sini Nah, untuk ini adalah kolam renang anak-anak Dalamnya sekitaran setengah meter ya guys Disana juga ada perosotannya Dan di sebelah kiri Ada kolam renang dewasa Dalamnya sekitaran 140 atau 1 meter setengah Oke guys Disini lantainya itu Dia menggunakan rumput sintetis Jadi, dia tidak licin Oke, kita lanjut Nah, disini terdapat Tiga buah perosotan Ini adalah perosotan panjang Yang itu perosotan yang melingkar Yang di sebelah sana Perosotan yang berundak Oke guys Disini tempatnya Cukup bersih ya guys Disini juga disediakan gajebo Untuk menunggu Nah, ini kolam renang dewasa Dengan kedalaman sekitar 1 meter setengah Nah, di depan sana itu Untuk kolam renang anak-anak juga Disini sangat banyak kolam renangnya guys Ada 1, 2, 3, 4 5, 6 Ada 6 kolam renang guys Disini Nah, ini untuk kolam renang anak-anak Disini juga ada Ember tumpahnya ya guys Kedalaman kolam renang disini tuh Sekitaran 30 sampai 50 cm Oke, disini juga ada Perosotan Yang cukup besar Disini Menggunakan ban Kalau muncul kesini Ada juga yang tidak menggunakan ban Disana juga terdapat gajebo Untuk menunggu Anak-anak berenang Oke, kita lanjut ke belakang Nah, disini Terdapat kolam renang Dengan Bentuk Aliran irigasi Jadi dia masuk kesana Keluar lagi kesana Nah, terus Dia keluar lagi kesini Dia berputar Kesini Di depan sana juga Masih ada kolam renang Kayaknya dengan Patung miniatur Singa Singapur Oke, kita akan lihat kesana Nah, oke guys Kalian bisa lihat untuk Perosotannya itu Disana seperti itu tuh Jadi dia dari atas sana Dari sana Turun kesini Naik kesana Terus Pinggir sana Terus turun kesini Jadi disini Perosotannya itu cukup banyak ya guys Dan Bermacam-macam Nah, disini ada Patung miniatur Singapur Marlion Singapur Patung Singapurnya Nah, disana juga ada Pemandangan yang Cukup indah guys Jadi dia Nah, guys Jadi disana disediakan Air mancur Yang Wah, suasananya pokoknya Enak lah guys Buat anak-anak kalian Itu pasti disini betah Nah, seperti itu guys Tempatnya disini cukup bersih Saya tidak melihat sampah sama sekali Kecuali ada beberapa daun kering yang jatuh ya guys Nah, guys Pemandangan disini Sangat bagus sekali guys Nah, jadi untuk Perosotan itu Jadi dia disini nih Meluncur Dari yang merah Terus ke yang biru Kesana naik Terus turun lagi Dan akan bermuara disini guys Nah Oke guys Terus turun lagi Nah, disini juga disediakan Gajebo-gajebo Untuk menunggu Anak-anaknya bermain Di area sini ya guys Tempatnya cukup Enak guys Terus turun lagi Terus turun lagi Terus turun lagi oke guys cukup sekian dulu untuk penelusurannya nanti kita akan sambung lagi ke tempat wisata yang lain buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan tempat-tempat wisata yang akan kita kunjungi dan kita akan mengunjungi tempat-tempat wisata yang dianggap receh lah ya tempat wisata yang tidak terlalu mahal tapi cukup membuat anak kita bahagia oke guys terima kasih sudah menyimak videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati